Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno disebut telah memutuskan untuk keluar dari Partai Gerindra. Namun pihak Gerindra meminta agar awak media menunggu pengumuman resmi terkait hal tersebut. Politisi Gerindra sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad pun mengklaim bahwa informasi perpindahan Sandi memang positif benar. Hal itu disampaikan Kamru Samad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 5 April 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sandiaga Uno kabur. Keluarlah ya tetapi Gerindra juga ada yang masuk. Kalau dalam bahasa Gerindranya mati satu tumbuh seribu. Tetapi praktek politiknya Sandiaga Uno keluar dua orang politisi masuk ke Gerindra. Siapa itu Ferdinand dan Abu Janda. Ya inilah saya kira juga mungkin buah dari teknik dan taktiknya Prabowo Nemper Jokowi. Sehingga Ferdinand juga pengen mendukung Prabowo. Begitu juga dengan Abu Janda. Sudah baguslah itu dua orang ini. Bagaimana dengan emak-emak gitu ya. Emak-emak tampaknya sudah kabur semua dari Gerindra. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Gerindra lagi. Nanti kalau pas sudah ada kampanye atau apa itu seperti apa kehadiran dari orang-orang itu. Tempoh hari pas ada acara di Jakarta. Memang tidak pusat ya cabang Jakarta sebelah mana gitu ya. Menyelegarakan satu event ya. Kasih undian, kasih macem-macem. Yang hadir cuma panitia saja. Ada satu dua orang hadir gitu kan. Dijanjikan ada bonus seratusan juta apa berapa untuk bayar hutang. Eh tetap tinggal kabur. Yang kedua adalah yang terjadi di Papua itu. Orang jalan bersama, jalan sehat sama Prabowo. Orang tidak jalan sehat sama Prabowo. Dia jalan untuk memburu kupon untuk bisa ditukar dengan beras. Ya ini kayaknya adalah nasib politiknya Gerindra dengan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Prabowo. Mendekat kepada rejim. Dan ini pemirsa memang kalau terkait dengan apa namanya Sandiaga Uno. Kenapa Sandiaga Uno ya di tengah Gerindra sekarang yang tampaknya menjadi hostnya koalisi besar ya. Yang akan memberikan dukungan kepada Gerindra. Justu ya pengen keluar dari situ ya tampaknya memang Sandiaga Uno pun sebetulnya bukan sembarangan juga. Ini ketua umum P3, PLT, Mardiono menyatakan partenya siap mengusung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya juga kader partai Gerindra, Sandiaga Uno untuk maju di Pilpres 2024 ya. Mardiono berharap Sandiaga segera bergabung dengan P3. Jadi ini fatsun politiknya memang sudah nggak ada semua di koalisi besar itu. Satu koalisi tetapi tampaknya saling serobot kader gitu ya. Mungkin ya itulah nasibnya, nggak apa, nggak terjadi sesuatu ya nggak lucu juga ya. Namanya juga koalisi besar isinya lokomotif semua gitu. Konstituennya mungkin kosong melompong semua ya kita tidak tahu ya. Tetapi yang jelas kata Mardiono, kami tentu berharap Pak Sandi bergabunglah dengan P3. Termasuk nanti untuk bagaimana menghadapi pemilu tahun 2024. Itu kata Mardiono di kantor P3 ya. Beberapa waktu yang lalu itu. Nah apakah nanti Pak Sandi itu kemudian kita dukung, kita usung sebagai capres atau wakil presiden? Bisa juga ya. Mardiono menyebut Sandiaga sudah teruji di kontestasi politik nasional. Ya ketika mendampingi Anis lah menang gitu kan. Tetapi saya kira orang juga milih bukan Sandiaganya tapi Anisnya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah disini memang mungkin Sandiaga kenapa masih tempoh hari itu masih bertahan di Gerindra. Ya dan memang ini kayak digambarkan oleh kader-kader Gerindra itu seperti ular keket. Pemirsa itu si siapa itu namanya ada salah satu kader Gerindra yang norak banget gitu ya. Ular keket itu ular hijau gede gitu. Pemirsa pekerjaannya setiap hari itu makan daun terus. Ya namanya ular pasti akan seperti itu gitu. Artinya malah merusak gitu loh. Nah memang pada akhirnya menurut politisi Partai Gerindra Kamrus Samad mengatakan Sandiaga Uno telah memutuskan untuk hengkang dari Partai Gerindra. Menurutnya alasan Sandiaga pindah adalah untuk mengembangkan karir politiknya. Oh begitu. Dan karir politiknya yang bisa menampung itu tampaknya adalah di P3. Apakah nanti kejadiannya kalau terjadi koalisi besar itu ya Prabowo menjadi Capresnya dan Gerindra eh P3 itu menunjuk Sandiaga Uno mendadik Cawapresnya. Oh saya kira ini adalah satu permainan yang menarik juga ya. Tapi ya silahkan aja gitu kan. Tempoh hari kan sudah pasangan. Kalah sama Jokowi gitu kan. Sekarang pasangan lagi misalnya. Mungkin kalah dengan Anies Baswedan. Ya mungkin ya. Tetapi yang jelas adalah bahwa Gerindra juga diuntungkan dengan masuknya Abu Janda dan Ferdinand. Tetapi jutaan bisa jadi kader-kader atau konstituen yang dulu mendukung Gerindra, mendukung Prabowo karena oposisinya terhadap Jokowi ya. Sekarang tampaknya berbalik arah untuk mendukung Anies Baswedan. Memang agak apa ya kalau dalam lagu-lagu itu pemirsa koalisi besar ini tampaknya seperti lagu Layu Sebelum Berkembang. Ada yang mengatakan begitu ya Layu Sebelum Berkembang ya. Orang juga masih ragu ya. Seberapa sebetulnya kekuatan Prabowo itu di mata konstituennya. Ya kalau kader-kader di struktural yang menjadi anggota DPR dan lain sebagainya gak mungkin lah berani untuk ngomong berbeda dengan Prabowo. Fadlison aja gak berani kan yang terkenal cukup kritis atau seperti siapa gitu. Gak ada yang berani gitu kan. Tapi nanti ya akan kelihatan. Kalau konstituen kan gak banyak kepentingan politiknya. Sehingga dia bisa menilai secara kritis gitu. Partai yang dulu dia dukung itu bisa dengan mudah untuk ditinggalkan. Karena apa? Komitmennya gak ada. Loh apa sih komitmen Prabowo itu ya. Semua orang sudah tahu pemirsa komitmen Prabowo itu katanya timbul dan tenggelam bersama rakyat. Tetapi ternyata dia timbul sendirian. Bersama Jokowi rakyat ditinggalkan. Nah mungkin itu yang membuat banyak yang jengkel terhadap Prabowo atau terhadap Gerindra. Sehingga mereka rame-rame. Itu kalau di kolom komentar. Apakah itu di Youtube apa di Twitter atau di mana saja. Kalau Prabowo ngomong dan lain sebagainya. Itu rata-rata komentarnya itu miring. Ya kecuali Prabowo mungkin juga punya bahasa baru. Metode yang mungkin diikuti dari Jokowi ya gak apa-apa. Tetapi tampak bahwa kader sepotensial Gerindra saja. Yakni Sandiaga Uno aja memilih kabur dari Gerindra. Dan gantinya itu adalah Abu Janda. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.